Udah lah ya, intinya kita harus ke kokpit ya Tempat Mau layak nih guys Itu apaan guys 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 Dia siapa guys Dia siapa guys Wah ini Oke Kokpit juga gak bisa dibuka guys No way Halo guys Welcome back with Marvel Di channel Marvel with Shield Di video kali ini Aku akan mencoba game horror baru lagi Yang berjudul Horror Family Flight Ya dimana ini game Jepang ya temen-temen ya Jadi kita disini Menjadi seorang konsultan yang bernama Mitsuo Yang tertidur saat perjalanan di pesawat Dan ketika dia bangun Dia mendapati dirinya sendirian di pesawat ini Jadi kita akan ulik misteri yang ada di pesawat ini temen-temen ya Jadi apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Terima kasih udah mau klik video ini Terima kasih udah mau nonton video ini Jangan lupa klik link di bawah video ini Untuk tau game horror yang pernah aku mainin Dan video-video terbaru dari channel Marvel with Shield Jadi selamat menonton Enjoy Jangan lupa tinggalkan like dulu Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe Supaya dapet notif dari channel Marvel with Shield So kita langsung aja ke permainannya Let's go Alright here we go Welcome to the game Ini Mitsuo Nakamura 48 tahun ya Ini dia temen-temen Kita baca dulu sabar ya Oke jadi Mitsuo Nakamura ini tuh Habis dari LA Atau Amerika ya Untuk perjalanan bisnis Dan dia balik ke Jepang Menggunakan pesawat Dia ingin menjenguk anaknya Yang sudah hidup sendiri Maksudnya udah gede ya Terus ketika perjalanan Dia tertidur di pesawatnya Kemudian ketika bangun Titik-titik-titik Yuk kita ulik Let's go Ini dia yang terjadi ya Tuh kenapa tidak ada orang disini Tuh kan Dimana aku Ya kamu di pesawat lah Oke katanya Kita harus Atau aku harus Menuju ke kokpit Tempat ini ya Apa pilot ya So oke let's go Ini grafiknya sih keren sih Mirip-mirip Cilas Art gitu guys Sabar ya Aku Explore dulu Tuh Ya keren sih ini Model-modelnya keren sih Model-model Cilas Art Terus ada senternya pula Temen-temen Let's go Kita buka Oh guys Oh ini corden Oke Kok gak bisa diinteraksi Sama sekali Halo Anybody there Gak ada siapa-siapa guys Gimana coba Udahlah ya Intinya kita harus ke kokpit ya Tempat Oh Apa ini Coba kita lihat dulu ya guys ya Udah stop sama aku mah Tuh kan Habis nonton berita jadi serem Gitu Pokoknya intinya ada pembunuhan ya Di rumah di Jepang Dan korbannya tuh 49 tahun guys Gitu Nah terus kalau kalian lihat ini Ini adalah pesawat yang sweet ya Tuh Jadi private gitu Enak guys ini guys Gitu Ini yang kelas mahal lah Ceritanya gitu guys Oke So kita harus ngapain nih Cari apa gitu Kalau gak cari apa-apa Aku lanjut nih Terus Uh ini Ini yang presiden shoot nih Aku rasa nih Itu ada tv-nya Tuh Keren guys Wah gokil sih Sabar ya Kita ulik dulu temen-temen ya Aku penasaran gitu Sabar Eh Sabar Oke Gak ada apa-apa So let's go Lanjut Nah itu dia tuh Tulisannya kokpit Berarti udah di depan tuh Kokpitnya tuh Sabar Buka dulu Gak ada apa-apa Nyesi Hah Kok Lah Kok balik lagi guys I open the cockpit door But why I'm still in the cabin Iya kenapa looping gini guys Kok balik lagi ke tempat awal gini guys Uh oh Let's see ya Kita ulik lagi guys Aku gak paham juga nih guys Sabar 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 Ya Oke Tidak ada yang terjadi Sama sekali temen-temen Udah lah ya Lurus terus Intinya udah Gak ngerti udah Oke Tiba-tiba tv-nya terjatuh Ya tv yang tadi Ini apa Membacakan berita itu temen-temen Oke Ini udah mulai nih guys Mulai serem nih Uh oh That's not good bro Dan ngomong-ngomong Ini kenapa Tire-nya kok jadi sempit gini guys Sabar ya Kita buka dulu Oke Sabar Aku masih penasaran Yang di sebelah sana guys Sabar Sebelum ke cockpit Kita kesini dulu guys Sabar Aku pengen ulik dulu Oke Gak ada apa-apa Dan Disini gak ada ruangan ya Oke Kalau begitu Aku akan coba Masuk ke cockpit lagi temen-temen Sabar Missy Tuh Mulai nih guys Itu apaan guys Kok mulai mati lampu gini guys Guys Itu apaan guys Tiba-tiba dia ngilang loh guys Wah Mulai nih Ngadi-ngadi nih Pasti nih Sabar ya guys ya Aku ulik dulu ya guys ya Aduh gak bener nih game nih Sumpah Kok tiba-tiba kok jadi ada Monsta gitu guys Aduh bisa gak nih Gak mati lampu gitu Serem Sumpah Demi apapun guys Nah udah Bodoh Aku mau explore Sama aku Mas Sini Ada apa lo Sini Disamper sama aku Sini Sini Gak ada apa-apa Oke Let's go Kita ke ruangan Eksekutif ini temen-temen Wait ya Aku ulik dulu Oke Masih gak ada apa-apa guys Aman aja Aman aja guys Aman aja guys Sabar Coba kita kesini kali Aku mau ulik Yang di sebelah sini Ada apa Gak ada apa-apa guys Gimana coba Oke lah Kita balik ke kokpit Pagi coba ya Semoga ada sesuatu nih Tuh kan Looping lagi guys What happened bro In here Kenapa looping-looping Terus guys Oh my Guys Guys Pesawatnya Turbulen gak Oh oh Alah boy Mati lampu lagi guys Apa sih yang Apa yang terjadi disini Tiba-tiba Apa Ini maskernya Turun semua temen-temen ya Yang untuk Nafas itu Guys Guys Dia siapa guys Dia siapa guys Apakah dia makhluk Yang tadi menghantui kita guys Tuh TV-nya semua berubah Menjadi seperti itu temen-temen Ah bodoh lah ya Takut takumah Berisik lo Tuh TV-nya berubah jadi seperti itu semua temen-temen Oke lah nevermind Takut takumah Bro Berisik banget itu suaranya itu Sudah ya Kita tetap looping ya Hei run Aku masa Pesawat kayak kereta api Gitu panjang banget Gitu gak ada endingnya gitu loh Coba sini Muncul lo makhluk itu Sini Gak takut aku sini Mana lo Wait ya guys ya Aku ulik lagi nih Sabar Oh Ada lagi dia guys Ini kayak anomali Lama-lama nih Oh Ya Aku gak liat jumpscarenya guys Aku pas nengok ke kiri Tiba-tiba dia Maju gitu loh Nah oke lah Nevermind guys Aku butuh jumpscare gitu Tapi gak ada jumpscare Yaudah lah ya Ah udahlah Duduk lah Cabut aku mah Masih looping lagi guys Oke Nevermind guys Let's go lah Lurus terus pokoknya Udah Mana lo Monster mengerikan Sini lo Gak takut aku sini Lupang looping mulu Ini heran aku guys Ayo dong Ada trigger dong Masa gak ada trigger sama sekali sih Oke Tuh gak ada apa-apa guys Gimana coba Ini sih Oke Masih belum ada apa-apa guys Gak tau nih Kita suruh Cari apa I don't know bro Eh ini toilet kok gak bisa dibuka nih Wah ini Ini Oke Cockpit juga gak bisa dibuka guys No way What? Next day newspaper article Maksudnya kita masuk berita gitu guys Sabar ya Aku baca dulu temen-temen Oke aku artiin ya temen-temen ya Jadi Tadi setelah Kita karakter kita Mitsuo Nakamura itu Setelah di jumpscare terakhir tadi itu Dia ditemukan hilang Dan ditemukan di kargo Keesokan harinya Dengan kulit semua terkelupas Temen-temen Ada apa aku gak ngerti Mungkin dikuliti sama monster itu ya Terus yang tengah ini ya Ternyata Mitsuo Nakamura itu Dicurigai Sebagai Dalang dari pembunuhan Yang ada di berita tadi temen-temen Dia telah membunuh Hachiyoji Family ya Keluarga Hachiyoji ya temen-temen ya Dengan cara Menusuknya berkali-kali temen-temen Oke terus Kemudian yang terakhir ini Istri Mitsuo Nakamura Karakter yang kita mainin Dan anaknya Shikatsu dan Kouhei ya Ada dua anak ya temen-temen ya Telah dicurigai di kasus ini Temen-temen ya Dan Polisi terus Meninvestigasi Tentang kejadian ini temen-temen Kok agak lain ya Jadi karakter yang kita pake Itu sebenernya pembunuh Tapi kok dia mati Gitu loh I don't know guys ya Let's see aja lah ya Udah gitu doang A game By slime games Udah gitu doang guys Unity Street Oke Ini kotanya udah tamat deh guys Short banget ini Lumayan seru sih ini temen-temen Lumayan seru Jujur lumayan seru nih temen-temen ya Kemungkinan untuk kedepannya Dia bisa menyangit Si last art Maybe Ya kan Kalau ini laku gitu Keren sih ini gamenya Keren 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 Tuh thank you for playing Dengan senang hati Oke jadi seperti itu ya temen-temen ya Sekarang kalian semua tau Untuk ceritanya temen-temen ya Ya intinya Karakter yang kita pake tuh Sebenernya psychopath Yang telah dicurigai Dan menjadi buronan polisi Yang akhirnya malah meninggal Di pesawat yang dia kendarai Temen-temen ya Yang dia tumpangi Sebelum mengakhiri video ini Aku mau tengok dulu nih episode Ada beberapa episode lagi temen-temen ya Ini tadi aku udah coba Yang klik yang kedua ini Yang capsule hotel Tapi gak bisa Masih dikerjain ya temen-temen ya Jadi kemungkinan ini Nanti masih bakalan Ada 4 episode terbaru Jika game ini laku Soalnya mirip-mirip Si last art So oke Thank you for watching Semoga kalian semua terhibur Di video kali ini Jangan lupa tinggalkan like Comment dan share ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Kita ketemu lagi Di game horror seru selanjutnya Aku pamit undur diri dulu Until next time Peace out Woof 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax